Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dalam sambutannya pada acara Indonesia Quran Awards 2024 di Masjid Istiqlal pada Kamis 28 Maret, meminta pesantren dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain menjadi pusat dakwah dan belajar agama, WAPRES menyebutkan bahwa pondok pesantren dapat dikembangkan dan mampu menjadi pusat pemberdayaan masyarakat muslim. Oleh karena itu, WAPRES menegaskan pemerintah saat ini mempunyai komitmen besar untuk membangun dan mengembangkan industri ekonomi syariah. Dan yang ketiga pesantren adalah pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini yang kita kembangkan sekarang ini, makanya bentuk habitrend menjadi jawaban bahwa pesantren harus mampu menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Ini, inilah supaya itu difahami. Dan pemerintah mempunyai komitmen yang besar untuk membangun ekonomi dan keuangan syariah. Selain menekankan pesantren jadi pusat pemberdayaan masyarakat, pada acara Indonesia Quran Awards itu, WAPRES juga menekankan umat Islam di tanah air agar dapat mengamalkan setiap ajaran Al-Quran dalam keseharianya, khususnya di bulan suci Ramadan. Karena nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran sendiri merupakan petunjuk bagi manusia sekaligus petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tim Kantor Berita Antara, Mewartakan.